Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semua Semoga hari ini kita tetap mendapatkan berkat dari Allah SWT Di video kali ini, saya Marta Namsari dari kelompok 13 Akan menjelaskan tentang hikmah siasa dan juga hikmah hudud Langsung saja kita ke pembahasannya Langsung saja kita ke pembahasannya Yaitu hikmah siasa dan hudud Oleh Marta Namsari Yang pertama yaitu pengertian dari siasa Secara etimologis atau secara bahasa Fiki adalah keterangan-keterangan Tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara Atau pemahaman yang mendalam Terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan Kata siasa atau politik Diambil dari kata sa-sa Yang artinya memimpin atau memerintah, mengatur dan juga melatih Kata siasa berarti manajemen administrasi Jadi, siasa menurut bahasa mengandung beberapa arti Yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik Secara etimologis Dalam isan al-arab siasat adalah Mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan Kemudian, siasat dilihat dari modelnya dibagi atas dua macam Yang pertama yaitu siasat syariah Dan kedua yaitu siasat wate'iyah Siasat syariah Yaitu siasat yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan atau syariat Atau model politik yang dihasilkan oleh pemikiran manusia Yang berlandaskan etika agama dan moral Dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat Dalam mengatur manusia dalam hidup masyarakat dan bernegara Sedangkan siasat wate'iyah Yaitu siasat yang didasarkan atas pengalaman sejarah Maupun adat istiadat Atau semata-mata dihasilkan dari akal pikir manusia Dalam mengatur hidup masyarakat maupun bernegara Pada bidang siasat syariah Terdapat beberapa prinsip pokok dalam fikih Secara umum yaitu Yang pertama yaitu dalil-dalil kuli Baik terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadith Yang kedua yaitu makosid syariah Yang ketiga yaitu semangat ajaran hikmatul tashrik Dan yang keempat kaedah-kaedah kuliah fikiyah Selanjutnya yaitu objek kajian siasat Menurut Imam Al-Mawadhi tentang Dituangkan dalam karangan fikih syasatnya Yaitu Akham As-Sultaniyah Maka dapat diambil kesimpulan Ruang lingkup fikih syasat adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu Syasat Dustriyah Yang kedua yaitu Syasat Maliyah Yang ketiga yaitu Syasat Kodiyah Yang keempat yaitu Syasat Harbiah Yang terakhir yaitu Syasat Maidariah Mari kita jelaskan satu persatu Selanjutnya yaitu Syasat Dustriyah Makna Dustur adalah asas dasar atau pembinaan Secara istilah diartikan kumpulan kaedah yang mengatur dasar Dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara Baik tidak tertulis atau konvensi maupun yang tertulis atau konstitusi Pembidangan kajian siasat Dustriyah menjadi tiga macam Yang pertama yaitu Konstitusi disebut juga Dustri Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara Baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran Sumber material adalah materi pokok undang-undang dasar Inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan juga rakyat Unsur-unsur legislasi dalam fikir siasa dapat dirumuskan sebagai berikut Yang pertama yaitu Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diperlakukan dalam masyarakat Islam Yang kedua yaitu Masyarakat Islam yang akan melaksanakan Yang ketiga yaitu Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syarifi Islam Yang ketiga yaitu Umah Dalam konsep Islam, Umah diartikan dalam empat macam Yang pertama yaitu Bangsa rakyat, kaum yang bersatu padu, atas dasar iman dan sabda Tuhan Yang kedua yaitu Penganut suatu agama atau pengikut nabi Yang ketiga Hal layak ramai Dan yang keempat Umum Seluruh umat manusia Orientalis Barat menganggap Kata umah tidak memiliki kata-kata yang sebanding dengannya Bukan nation atau negara atau nation state atau negara kebangsaan Lebih mirip dengan community atau komunitas Yang selanjutnya yaitu Siasah dauliah Siasah dauliah adalah bagian dari fikir siasah yang membahas tentang hubungan satu negara dengan negara lain Perjanjian antar negara dan adat kebiasaan menjadi dua sumber yang terpenting dalam hubungan damai antar negara tersebut Dalam kajian selanjutnya Hal ini dikenal dengan hubungan internasional Dasar-dasar siasah dauliah yang pertama yaitu Kesatuan umat manusia Sesuai aspirasi Quran Surah Al-Baqarah Ayat 23 An-Nisa ayat 1 Dan Al-Hujurat ayat 13 Selanjutnya yaitu Al-Fikih adalah atau keadilan Keadilan dapat diwujudkan jika terjasari oleh pemahaman manusia tentang perlunya hidup berdampingan Agar manusia mampu mencapai antar berbagai negara Itu tercantum dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 dan juga An-Nisa ayat 135 Yang ketiga yaitu Kehormatan manusia atau karoma atau insaniyah Yaitu dibahami sebagai bentuk penghormatan kepada setiap manusia Dengan tidak membedakan dengan yang lain Terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70 Selanjutnya yaitu toleransi atau tasamu Yaitu sikap bijaksana, pemaaf dan menghindari sikap dendam Selanjutnya yaitu kerjasama Kerjasama ini diperlukan karena manusia memiliki sifat ketergantungan satu sama lain Jadi saling membutuhkan sebagai makhluk sosial Selanjutnya yaitu Al-Huriyah atau kemerdekaan Kemerdekaan yang diawali oleh individu yang selalu dibimbing keimanan Bukan bebas memperlak Akan tetapi bertanggung jawab terhadap Allah Untuk keselamatan manusia di muka bumi Islam memberi ruang cukup, ulas, bebas, berpikir Beragama menyampaikan pendapat Dan menuntut ilmu Memberi ruang yang cukup untuk Keluasan berpikir Yang ketujuh yaitu Al-Akhlaq Qul Karimah Yaitu moralitas yang baik Selanjutnya yaitu Siasah Maliyah Siasah Maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Islam Yang mengatur anggaran pendapat dan belanja negara Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber pendapatan negara dan pasus pengeluaran Antara lain Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemilik Yang memiliki persyaratan diberikan kepada yang berhak menerimanya Salah satunya untuk bisa bililah Yang kedua yaitu Humus Al-Gonoim Atau seperlimanya Yaitu rampasan perang Islam membiarkan Untuk merampas harta musuh Pengaturannya diatur berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Selanjutnya yaitu Fa'ifik Adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan Seperti kewajiban dari Kafir Zimi Yang harus dikeluarkan pemerintah perjanjian Pos yang harus dikeluarkan berdasarkan perjanjian Yaitu harus disantuni Hampir sama dengan Konimah Selanjutnya yaitu Cisya Adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk Dar al-Islam Darul Islam Ini adalah hujud loyalitas mereka Serta perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam Dan ini yaitu Fikih Usyur Al-Tijaroh Sepersepuluh dari pajak perdagangan yang diberikan Kepada perdagang Dan muslim Yang melakukan bisnis Diantara Islam Mudah muslim Melakukan Pada masa Fikih Umar bin Khotob Tugas mempertahankan hukum Dan perundang-undangan Yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif Asrulta Al-Qadiyah Dalam sejarah Islam Kekuasaan lembaga ini Biasanya Meliputi wilayah Al-Hizbah Atau lembaga peradilan Untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan Seperti Kecurangan dan penipuan dalam bisnis Wilayah Al-Qadok Atau lembaga peradilan Yang memutuskan perkara-perkara Antara sesama warganya Baik perdata Maupun pidana Dan wilayah Al-Mazulim Lembaga peradilan Yang menyelesaikan perkara Penyelewengan pejabat negara Dalam melaksanakan tugasnya Seperti Pembuatan keputusan politik Yang merugikan Dan melanggar kepentingan Atau hak-hak rakyat Serta perbuatan pejabat negara Yang melanggar Hak asasi manusia rakyat Selanjutnya Kita akan membahas tentang Metode kajian fikih siasa Metode yang digunakan Untuk mempelajari fikih siasa Adalah Usul fikih dan juga Kaedah fikiah Hal ini sama dengan fikih-fikih lain Penerapan dalil kuliah atau umum Memiliki kandungan universal Tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu Ada beberapa metode kajian fikih siasa Yang pertama yaitu Ijma Ijma merupakan kesepakatan Para alih fikih Dalam satu kasus Misalnya Pada masa Khalifah Umar R.A. Dalam mengatur pemerintahannya Umar melakukan musyawarah Maupun koordinasi Dengan para tokah pada saat itu Hal-hal baru seperti membuat Peradilan pidana Perdata Menggaji tentara Atau administrasi negara Itu disepakati oleh Sahabat-sahabat besar saat itu Jadi Pak Umar R.A. Menginstruksikan Untuk sholat tarawih Jamaah 20 Roka'ah di masjid Merupakan Keberaniannya Tidak diprotes oleh sahabat lain Hal ini dapat disebut Ijma' sukuti Yang selanjutnya Yaitu Kias Cara ini dipergunakan Jika ada kemiripan Kasus hukum Baru dengan kasus hukum yang lama Jadi Kias Berpola Asal Far'u Ilat Hukum Dan Hukum baru Al-Kias Baik dipergunakan Dalam masalah baru Dengan Kesamaan ilat Hukum yang Lama Dalam dimensi Waktu tempat Berbeda Yaitu Masalah Mursalah Adalah Sesuatu yang menjadi kepentingan Hidup manusia Sedangkan hal tersebut Tidak ditentukan dasarnya Dan masih Dalam Nas Al-Quran Maupun Al-Hadith Baik yang menguatkan Ataupun yang membatalkannya Contohnya yaitu Penulisan Dan pembukuan Bacaan Al-Quran Pada Masa Khalifah Usman bin Afan Ratiyahu Anhu Yang kemudian dibukukan Dan dijadikan pegangan Para gubernur Di beberapa daerah Sehingga Menjadi Manfaat Bagi Seluruh Umat pada masa itu Oleh karena itu Halifah Usman bin Afan Upaya Yang dilakukan beliau itu Agar Ayat-ayat Al-Quran Tidak hilang Dan Bacaannya Seragam Selanjutnya Yaitu Fat Al-Zariah Dan Satzoriah Jadi Fat Al-Zariah Dan Satzoriah Adalah upaya Perekayasaan Masyarakat Untuk memujudkan Masalah Dan pengendalian Mereka Menghindari Mafsada Atau bahaya Contohnya Tawanan perang Pada saat itu Khalifah Umar Yang memiliki Keahlian Seperti membuat Senjata Tidak ditahan Tapi Dia dipekerjakan Sesuai Keahliannya Untuk Kelengkapan Persenjataan Muslimin Jadi Pemberlakuan Jamalam Atau ronda Oleh penguasa Di masa Genting itu Umar Pernah Melarang sahabat Nikah dengan Wanita Ahli kitab Selanjutnya Yaitu Al-Urf Artinya Adat kebiasaan Atau disebut juga Al-Urf Yaitu Tradisi manusia Baik berupa Perkataan Maupun perbuatan Jadi Ini Al-Adah Dibagi menjadi Dua macam Yaitu Al-Adah Suhihah Dan Al-Adah Al-Fasidah Yang pertama Al-Adah Suhihah Adalah Adat kebiasaan Yang tidak Bertentangan Dengan syarak Sedangkan Al-Adah Al-Fasidah Adalah Adat kebiasaan Yang bertentangan Dengan syarak Contohnya Dari Al-Adah As-Suhihah Adalah Tukar Menukar Barang Dan jasa Antara bangsa Yang bersahabat Sedangkan Contoh dari Masalah Mursalahnya Dari Al-Adah Al-Fasidah Itu adalah Contoh yang Sangat Bertentangan Atau Kebiasaan Yang bertentangan Dari Hukum Islam Selanjutnya Yaitu Istihsan Jadi Istihsan Ini Disebut juga Mengambil Satu dari Dua dalil Yang lebih Kuat Ibnu Al-Arabi Menganggap Bahwa Istihsan Adalah Melaksanakan Satu Ketentuan Hukum Atas Dasar Dalil Yang kuat Di antara Dua dalil Yang ada Hudud Hudud Dalam Istilah Syari Istilah Adalah Hukuman Hukuman Kemaksiatan Atau Kejahatan Yang telah Ditetapkan oleh Syarak Untuk Mencegah Terdirumusnya Seseorang Kepada Kejahatan Yang sama Jadi Kata Hudud Terkadang Dipakaikan Untuk Maksid Tusniwi Maksid Yang diperbuatnya Hudud Juga Diartikan Dengan Hal Yang Allah Haramkan Untuk Dilakukan Jadi Bisa dapat Disimpulkan Bahwa Hudud Menurut Ulama Ulama Fikih Adalah Hukuman Atau Sanksi Yang Kadanya Sudah Ditentukan Oleh Allah Kapanpun Seorang Hakim Mengetahui Seorang Melakukan Kejahatan Yang Harus Dijatui Had Maka Wajib Melaksanakan Had Atasnya Dan Seseorang Hakim Tidak Memiliki Wawenang Untuk Membebaskannya Karena Had Adalah Hak Dari Allah Subhanallah Subhanallah Disini Ada Macam Macam Perbuatan Yang Dikenai Hudud Yang Pertama Yaitu Had Zina Atau Hukuman Zina Yang Kedua Yaitu Had Al Qos Atau Hukuman Yang Menuduh Berzina Tanpa Bukti Yang Ketiga Yaitu Al Khomer Hukum Had Khomer Yaitu Hukuman Orang Yang Menuduh Khomer Yang Keempat Adalah Had As Sarikoh Atau Hukuman Pencuri Yang Kelima Yaitu Had Al Hirabah Atau Hukuman Para Perampok Yang Keenam Yaitu Had Al Baggi Atau Hukuman Dari Pembangkang Selanjutnya Yaitu Had Ar Ridah Atau Hukuman Orang Orang Murtad Selanjutnya Yaitu Macam-macam Huduh Dan Hukuman Saksi Bagi Pelakunya Yang Pertama Yaitu Zina Dan Ketentuan Hukumnya Kata Zina Mengandung Arti Tanah Larangan Sedangkan Menurut Istilah Zina Adalah Perbuatan Bersenggama Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang Tidak Terikat Oleh Hubungan Pernikahan Untuk Menentukan Had Pelaku Zina Diletapkan Oleh Hakim Melalui Dua Cara Yaitu Syahada Atau Persaksian Dan Pengakuan Dari Orang Yang Berzina Atau Ikran Pertama Memutuskan Had Zina Dengan Persaksian Saksi Tersebut Tadiri Dari Empat Orang Laki-laki Mukalaf Atau Balik Dan Berakal Sehat Adil Dan Bukan Fasik Merdeka Bukan Budak Islam Dan Memberikan Keterangan Kesaksian Yang Sama Tempat Waktu Pelaku Dan Cara Melakukannya Memutuskan Had Zina Salah Satunya Melalui Syahada Atau Persaksian Selanjutnya Macam Zina Yaitu Yang Pertama Zina Orang Yang Sudah Menikah Atau Zina Mukhson Artinya Zina Dilakukan Oleh Orang Masih Atau Pernah Ada Tali Ikatan Perkawinan Dengan Kata Lain Masih Punya Suami Atau Istri Atau Sudah Janda Terudah Pelakunya Baik Laki-laki Maupun Perempuan Yang Melakukan Zina Mukhson Maka Dirajam Atau Dilempari Batu Tanpa Belas Kasian Sampai Meninggal Dunia Zina Yang Belum Menikah Zina Mukhson Adalah Pelaku Yang Belum Pernah Menikah Hatnya Adalah 100 Kali Dicambuk Dan Diasingkan Selama 1 Tahun Perbuatan Zina Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Belum Menikah Maka Sangsi Baginya Adalah Dideral Sebanyak 100 Kali Dan Diasingkan Dari Kampung Halamannya Selanjutnya Yaitu Tata Cara Rajam Jil Dan Tagrib Melaksanakan Rajam Bagi Laki-laki Atau Perempuan Yang Berzina Yang Sudah Menikah Atau Mohson Jika Yang Berzina Seorang Laki-laki Dilaksanakan Dengan Berdiri Tanpa Diikat Tangan Tidak Dipegangi Tidak Dimasukkan Kelubang Dan Ditimbun Dengan Tanah Sampai Kedada Menutup Auratnya Baik Jatuhkan Hat Dengan Bukti Saksi Atau Dengan Ikrar Atau Pengakuan Jangan Perempuan Atau Mohson Yang Berzina Dijatuhkan Putusan Hukumannya Dengan Bayinah Atau Saksi Tubuhnya Ditimbun Dalam Galian Tanah Sampai Dengan Agar Tidak Tersingkap Auratnya Dan Jika Dijatuhi Hukumannya Dengan Ikrarat Pengakuan Tidak Ditimbun Di Dalam Tanah Agar Memungkinan Dia Untuk Lari Dan Mencabut Pengakuannya Selanjutnya Yaitu Pelaksanaan Jil Cambuk Atau Dera Menggunakan Tongkat Tidak Tidak Terlalu Besar Atau Kecil Bukan Dengan Tongkat Yang Masih Baru Dan Keras Bukan Yang Keras Dan Basah Mendelah Semua Anggota Tubuh Agar Semua Anggota Tubuh Mendapatkan Hak Merasakan Sakitnya Di Bagian Tubuh Yang Mendapatkan Kenikmatan Dan Menghindarkan Muka Dan Kemaluannya Seperti Yang Pernah Dilakukan Ali Rata Anhu Melasarkan Hat Dan Mengatakan Tukang Dera Pukulah Dan Berikan Setiap Tubuh Haknya Hendarilah Wajah Dan Kemaluannya Peraksanaan Tagrib Atau Pengasingan Terhadap Zina Koyrum Muson Dengan Jara Mengasingkan Dari Daerahnya Ke Daerah Yang Lain Dengan Jarak Terdekat Tidak Bisa Mendengar Kabar Dengan Cepat Selama Setahun Tidak Dipendara Kalau Dia Kembali Sebelum Masa Setahun Maka Wajib Diasingkan Kembali Jika Diasingkan Adalah Perempuan Harus Bersama Suaminya Atau Mahrum Karena Walaupun Tidak Diberangkan Berpergian Seorang Diri Selanjutnya Yaitu Hal-hal Yang Terkait Had Zina Yang Pertama Yaitu Lewat Atau Homoseksual Lewat Adalah Mendatangi Memasukkan Mulai Dubur Baik Itu Dubur Laki-laki Ataupun Perempuan Hal Ini Merupakan Perbuatan Kecil Dan Termasuk Dosa Besar Yang Diharamkan Oleh Allah Seperti Quran Surah Al-A'raf Ayat 80 Yang Artinya Dan Kami Yang Mautus Lut Kepada Kaum Ya Ingatlah Tadkala Dia Berkata Kepada Mereka Mengapa Kamu Mengajakan Perbuatan Fahisha Itu Yang Belum Pernah Dikejakan Oleh Seorang Pun Dunia Ini Sebelum Selanjutnya Yaitu Sihat Atau Lesbi Sihat Ini Adalah Perempuan Yang Mendatangi Perempuan Untuk Menampilaskan Nafsu Pengertian Ini Adalah Perbuatan Dosa Yang Diharamkan Oleh Allah Dan Saksi Bagi Pelakunya Adalah Takzir Bukan Hat Karena Perbuatan Ini Seperti Perbuatan Lagi-Lagi Yang Menjumbuh Rahi Perempuan Tanpa Memasukkan Zakar Kedalam Farj Hal Ini Termasuk Perbuatan Yang Diharamkan Oleh Allah Seperti Yang Termaktud Dalam Hadis Nabi Yang Diriwayatkan Oleh Afu Musa Al-Ash'ari Yaitu Ida Antal Maru'atal Maru'ata Fahuma Zani Zaniyatan Artinya Apabila Seorang Perempuan Menentangi Menampiaskan Birahi Perempuan Maka Mereka Berdua Termasuk Orang-orang Yang Berzina Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Pelaku Lesbi Dinamakan Sebagai Perbuatan Lagi-lagi Mampun Perempuan Yang Melakukan Hubungan Syahwat Bukan Zina Hakik Dikatakan Sasi Ta'zir Yang Selanjutnya Yaitu Istiqjarul Al-Mar'ah Zina Adalah Lagi-lagi Yang Menyewa Perempuan Untuk Melakukan Zina Dan Menikah Mertua Mertua Atau Karena Hubungan Nasab Atau Karena Rotaan Atau Sepersusuan Selanjutnya Yaitu Al-Istimna Adalah Perbuatan Yang Dilakukan Seorang Lagi-lagi Untuk Mengeluarkan Suimah Atau Disibu Dengan Orang Selanjutnya Yaitu Wat'umu'al Maitah Yaitu Diantara Perbuatan Keji Yang Dilakukan Manusia Adalah Menyutubui Mayat Dan Hal Ini Ulama Berbeda Selanjutnya Yaitu Minuman Memabukan Atau Khomer Pengertian Khomer Dari segi Bahasa Artinya Penutup Akal Sedangkan Menurut istilah Khomer Adalah Segala Jenis Minuman Atau Lainnya Sehingga Menjadi Mabuk Dan Hilang Kesadarannya Ada pun Sesuatu Yang Bisa Memabukkan Dapat Berbentuk Minuman Serbu Yang Dihisap Cairan Yang Disuntikan Dapat Juga Makanan Serta Tablet Termasuk Ganja Morfin Nipan Magadon Dan Sebagainya Selanjutnya Yaitu Hat Minuman Keras Orang Yang Minuman Keras Hukumannya Adalah Hat Dan Dianggap Sebagai Orang Fasik Kecuali Ia Bertaubat Kefasikan Orang Yang Minuman Keras Terah Disepakati Oleh Para Ulama Baik Yang Meminum Sampai Mabuk Maupun Yang Tidak Sampai Mabuk Dasar Penetapan Hukuman Bagi Peminuman Keras Adalah Pertama Pengakuan Pelaku Bahwa Dia Benar Minuman Keras Yang Kedua Kesaksian Dua orang Laki-laki Yang Adil Dan Ada Tanda Atau Aroma Minuman Keras Syarat Peminum Yang Dapat Dijatui Hat Atau Hukuman Keras Adalah Yang Pertama Balik Yang Kedua Berakal Selanjutnya Yaitu Minum Dengan Sengaja Dan Kehendak Sendiri Selanjutnya Yaitu Islam Peminum Tahu Bahwa Yang Diminum Ada Sesuatu Yang Memabuk Bukan Karena Terpaksa Meminum Adapun Jumlah Pukuran Dera Dalam Hukuman Minuman Keras Adalah Empat Puluh Kali Syarat Dilaksanakan Hukum Hat Yaitu Penerapan Hudut Tidak Dilakukan Tanpa Empat Syarat Yang Pertama Yaitu Pelaku Kejahatan Adalah Seorang Mukalaf Yaitu Balik Dan Berakal Yang Kedua Yaitu Pelaku Kejahatan Tidak Terpaksa Oleh Dipaksa Selanjutnya Yaitu Pelaku Kejahatan Mengetahui Larangannya Dan Kejahatannya Terbukti Bahwa Ia Melakukan Tanpa Ada Syubhat Hal Ini Bisa Dibuktikan Dengan Pengakuannya Sendiri Atau Dengan Bukti Dari Persaksian Orang Lain Pelaksanaannya Hudud Yaitu Diwajibkan Kepada Wali Umur Atau Penguasa Untuk Menegakkan Dan Menerapkan Had Kepada Seluruh Rakyatnya Berdasarkan Dalat Al-Quran Sunnah Dan Ijma Serta Dituntut Kiyas Yang Suheh Demikian Juga Ulama Kaum Muslimin Sepakat Hal Ini Tak Ada Yang Berwenang Menegakkan Hudud Kecuali Imam Kepala Negara Atau Wakilnya Atau Aparat Pemerintah Yang Mendapat Tugas Darinya Sebab Di Masa Kerasulan Beliau Yang Melaksanakannya Demikian Pula Para Kholifah Peninggal Dari Beliau Selanjutnya Yaitu Tidak Dibenarkan Rekomendasi Pembebasan Hukuman Bila Sudah Dimeja Hijaukan Jadi Apabila Perkaranya Telah Masuk Kepengadilan Atau Telah Dimeja Hijaukan Maka Dilarang Adanya Shafat Atau Rekomendasi Pembebasan Atau Pengurangan Hukuman Dalam Hal Ini Pengadilan Tidak Boleh Menerima Shafat Atau Negosasi Pembatalan Putusan Jadi Ibnu Taymiyah Berpendapat Bahwa Tidak Boleh Menggagalkan Hukuman Hat Dengan Shafat Hadiah Dan Lainnya Siapa Yang Menggagalkannya Karena Hal Ini Padahal Dia Mampu Menerapkannya Maka Semoga Lagnar All Malekat Dan Semua Manusia Menimpanya Sekian Sekian Presentasi Dari Saya Terima kasih Alhamdulillah Tadi kita Sudah Mendengarkan Penjelasan Tentang Hikmah Siasat Dan Hikmah Hudud Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sel Tun Nata Terima Sampai Je RWKum Sub indo by broth3rmax